Hari ini 10 tahun sudah bencana Lumpur Lapindo terjadi, namun persoalan ganti rugi kepada para korban masih belum selesai. Seperti apa kronologi Lumpur Lapindo dari tahun ke tahun? Berikut saya sampaikan informasinya. Pada tahun 2006, tepatnya adalah pertama kali Lumpur Lapindo terjadi. Di tanggal 26 Mei, Lapindo berantas melakukan pengeburan sumur Banjarbaru, Porong Sidoarjo. Pada tanggal 29 Mei, warga melaporkan semburan lumpur setinggi 8 meter dan pada 30 Mei semburan melemah. Lalu pada 1 Juni, semburan kedua dilaporkan 150 meter di sebelah timur. Kemudian selanjutnya 2 Juni, semburan ketiga dilaporkan setinggi 300 meter dari semburan pertama. 18 Juni, Lapindo mendatangkan snubbing unit untuk menghentikan semburan. Dan terakhir 27 Juli, pekerjaan snubbing unit dihentikan. Kemudian kita beralih ke tahun 2007. Tahun 2007, 8 April, Presiden SBA mengularkan Perpres nomor 14. Tahun 2007, tentang badan penanggulangan Lumpur Sidoarjo. PLPS pada Juli tahun itu, puluhan pabrik ditutup dan 500 hektare sawah dan perumahan juga rusak. 24 ribu pengungsi terpaksa diungsikan. 45 warga terdampak langsungan semburan Lumpur Lapindo. Kemudian 2008. 8 Agustus, Pol Dajatim keluarkan SP3. Dan pada 30 Oktober, semburan rata-rata mencapai 100 ribu meter kubik per hari. Kemudian antara 2009 hingga 2012. Muncul Perpres nomor 40 tahun 2009 tentang pengambil alihan penanggulangan Lumpur di permukiman oleh badan penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Pada 2010, semburan meluber ke Jalan Raya Porong. Pada 2011, Lapindo mengeluarkan laporan dampak sosial dan semburan Lumpur. Pada 2012, bulan Mei, kerugian langsung mencapai 50 miliar rupiah per hari. Sementara kerugian tidak langsung 500 miliar rupiah per hari. Kemudian di tahun 2013 hingga 2016. 13 Maret, warga hentikan pembuangan Lumpur ke Kaliporong. Pada 2014, tanggal 27 Maret, Makamah Konstitusi mengambilkan gugatan pasal 9 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 15 tahun 2013. Terkait pemerintah membayar ganti rugi sebesar 781 miliar rupiah. Dan pada 2015, Presiden Joko Widodo mendesak ganti rugi akibat Lumpur Lapindo harus selesai di 2015. Pada Januari 2016, Lapindo berantas berencara melakukan pengeboran sumur baru di lahan seluas 1 hektare di desa Kedung Banteng, Sidoarjo. Pemerintah melalui Kementerian SDM di bulan yang sama menghentikan rencana tersebut.